Halo semuanya, selamat datang di video yang terbaru Ini adalah siang hari yang istimewa Karena saya sekarang sedang menuju Ke Museum PNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta Saya adalah pencinta museum Dan juga pencinta pesawat Jadi tempat ini merupakan tempat yang sangat istimewa Jadi sebelum masuk Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu Dan wajib bayar tiketnya parkir Di seharga Rp 10.000 Dan ini dia Tempat parkirnya Oke, sudah kelihatan pesawat-pesawatnya Nah, ini dia Oke, kita sudah beli tiketnya Di tempat loket Seharga Seharga Rp 6.000 Dan parkir Rp 10.000 Dan dari sini sudah kedenger Suara-suara pesawat Oke, mari kita langsung masuk saja Emang TNI itu kebanggaannya Oh, pada pesawat lo Ini memang memendarat Ada pesawat Oh, maksud saya pesawat yang sedang terbang Nah, perhatikan Perhatikan Di situ Nah, itu dia Oke, tidak apa-apa Nah, mendarat lagi Nah, itu dia Kebanggaannya Indonesia TNI Angkatan Udara Ini tempatnya luas banget Jadi, saya akan pause sebentar Saya pause sebentar Nanti saya akan lanjutkan Oke, kita sudah mendekat Saya sebagai warga negara Indonesia Rakyat Indonesia Sangat mencinta Indonesia Dan saya ingin mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Atas Jasa-jasa TNI Dari ketiga matra Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Yang selalu menjaga Keutuhan dan kesatuhan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta Inilah Koleksi-koleksinya Ada sebuah Misal Trajektori Saya kurang paham istilah-istilahnya Mohon maaf Bila salah Oke, disana Ada jet tempur F5 F5 Dari Amerika Dan bermacam-macam lagi Pesawat Oke, oke Kita mulai dari sana saja Mari Saya pause lagi Oke Saya sudah nyampe Percis di depannya Kalau saya tidak pause Ini videonya akan Durasinya akan menjadi sangat lama Oke Kita sudah menyampe di Tempat pertama ini F5 Tiger Mungkin tahun ini kalian Para penonton Para pemirsa Ada yang sudah Nonton film Top Gun Maverick Nah, itu pesawat yang digunakan adalah F14 Dan F18 Dan ini F5 Jenerasi lebih tuanya Ini Senapannya Untuk Air Combat Dogfighting Nah, itu adalah Ada Seperti Sebuah Miniatur Pilotnya Ya, ini dia Milik Indonesia Tercinta TNI Angkatan Udara Nah, ini dia Misalnya Panjang sekali Ini lebih tinggi Daripada saya Untuk komparasi Ini Tangan saya segini Misalnya Segitu banyak Terharu sekali Saya melihatnya Dan ini dia Misalnya Yang lebih gede Untuk Untuk bom Dan lain-lain Bombing rate Kalau tidak salah Saya mohon maaf Bila ada perkataan Yang salah Istilah-istilah yang salah Saya minta maaf Kalau tidak salah Ini itu Antara bom Atau memang Untuk cadangan bensin Dan ini Banyak sekali Detail-detailnya Dan ini F5 Tiger Dan inilah Para pejuang Anggota TNI Angkatan Udara Yang pernah Menerbanginya Oke lanjut Nah ini Nah ini dia Mungkin Ini digunakan Mungkin pas Zaman perang Ke dunia Kedua Atau pasca Perang ke dunia Di Perang dingin Antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet Nah ini tuh Narko Di 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 Medan tempur Di Medan perang Maaf Ada seseorang Di sana Yang menggunakan Senjatanya Untuk Membak Untuk melindungi Pesawat dari Serangan Yang lain Serangan dari Pesawat-pesawat lain Dan ini tuh Pesawatnya Gede sekali Lihat itu Turbinnya saja Mesinnya Besar banget Kalau di video Mungkin hanya Seperti Video saja Cuman kalau di sini Besarnya Besar banget Saya sangat Rekomenasi Siapapun Untuk datang Ke museum Ini Saya kasih Tips sedikit Agar mencintai Indonesia Lebih dalam Cobalah Unjungi Museum Sebanyak-banyaknya Belajar Sejarah Dan Mengenang Jasa-jasa Pahlawan Indonesia Itulah Mengapa Saya sangat Nasionalis Karena Saya telah Mengunjungi Puluhan Museum Di seluruh Indonesia Dari Jawa Bali Dan Sumatra Dan Saya ingin Mencari Lagi Mendatangi Museum Lagi Lebih Banyak Lagi Karena Emang Sudah Hobinya Saya Sejarah Tentang Negara Indonesia Nasionalisme Dan Dan lain-lain Dan itu Cockpitnya Pilotnya Akan Dulu ada Di sana Ini ada Pesawat Lagi N112 Saya kurang Tau Dari mana Ini Berasalnya Jenis Pesawat Apa Dan ini Pesawat Helkules Maaf Bila Ejaannya Salah Dan ini Sangat Terkenal Di seluruh Dunia Dan gunanya Pesawat Helkules Ini Kalau tidak Salah Untuk Pengangkutan Saja Dan Kalau Setahu Saya Sedikit Pengetahuan Saya Di Amerika Di Amerika Serikat Pesawat Ini Digunakan Untuk Perang Juga Dimodifikasi Menjadi AC 1.30 Dan Di sampingnya Dipersenjatakan Oleh Bebagai macam Alutsista Ini Pertama kali Saya melihat Pesawat Helkules Sedekat Begini Biasanya Sedang Terbang Oh iya Ngomong-ngomong Tentang Helkules Sedang Terbang Pesawat Ini Jenisnya Saya Ingat Di Bandung Di tempat Saya Berada Saya Sering Melihat Tentara Nasional Indonesia Sedang Mengadakan Latihan Terjun Payung Menggunakan Pesawat Ini Namun Pesawatnya Catnya Warna Hijau Sungguh Prajurit-prajurit TNI Itu Yang Terbaik Mereka Sangat Berani Berjuang Mati-matian Demi Mempertahankan Kesatuan Keutuhan NKRI Di sana Ada lagi Pesawat Saya Cukup Takut Ketinggian Bayangin Betapa Nyalinya Harus Terjun Payung Dari Pesawat Sebesar Ini Di Ketinggian Berapa Ratus Meter Bahkan Berapa Ribu Meter Di Sebuah Locker Gitu Ya Pintunya Kebuka Dan Langsung Pala Prajurit Akan Terjun Payung Dari Sana Atau Dari Pintu Samping Oke Mari kita Jalan Lebih Dekat Lagi Kita Mendekati Pesawat Itu Oke Ini Dia Mungkin Fungsinya Sama Seperti Yang Hercules Untuk Misi Misi Atau Operasi Terjun Payung Dan Lain Lain Mungkin Misalnya Amit Amit Terjadi Misalnya Ada Perang Dan Indonesia Harus Mengirim Kerajuri Ke Suatu Tempat Secara Diam Diam Entah Itu Diam Diam Secara Amfibi Ataupun Secara Besar Besaran Terjun Payung Merupakan Pilihan Yang Tepat Tidak Perlu Menggunakan Kapal Laut Untuk Mendarat Di Pantai Ataupun Menggunakan Arti Rally Atau Pasukan Seperti Tank Baja Dan Lain Lain Ini Sangat Cepat Efisien Namun Saya Tidak Mau Terjadi Perang Amit Amit Itu Terjadi Karena Jika Perang Banyak Sari Korban Jiwang Akan Hilang Termasuk Prajurit TNI Yang Terhormat Maupun Rakyat Sipil Jadi Semoga Kedamaian Selalu Terjaga Dimanapun Kita Berada Di NKRI Amin Oke Sang Kita Lanjut Kedepan Kita Lihat Bagian Yang Sana Saya Pause Lagi Oke Kita Sudah Berada Di Bagian Yang Yang Lain Ini Adalah Pesawat Baling Baling Mohon Maaf Sekali Jika Ada Ejaan Atau Nama Yang Salah Karena Saya Tidak Hafal Semua Jenis Jenis Pesawat Di Kanan Kita Adalah LQS Yang Tadi Dan Inilah Mungkin Tadi Pesawat Yang Kita Lihat Sedang Terbang Tadi Bila Dilihat Lagi Cuplikan Video Dari Awal Ada Beberapa Pesawat Baling Baling Yang Sedang Mendarat Dan Saya Yakin Salah Satunya Ini Ini Sepertinya Cukup Familiar Seperti Mustang Dari Amerika Serikat Atau Apa Saya Kurang Tau Jadi Kalau Kalian Ada Yang Penggemar Film Perang Dunia Kedua Misalnya Pasti Sangat Familiar Dengan Penggunaan Pesawat Baling Baling Oke 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 lanjut Lagi Ini bagian Tampak Belakangnya Ini Ini Ada Sebuah Pesawat Lagi Yang Besar Banget Saya Kurang Tahu Fungsinya Untuk Apa Ini Adalah Sebuah Mungkin Misail Misil Balistik Bahasa Inggrisnya Bukan Saya Kurang Tahu Pastinya Tapi Di Bahasa Inggris Ada Istilahnya ICBM Intercontinental Ballistic Misil Jadi Misil Yang Bisa Terbang Atau Mengarah Ke Antarbenua Itu Terjadi Saat Perang Dingin Antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet Karena Kedua Negara Mahadaya Tersebut Super Power Tersebut Saring Berkompetisi Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Sehingga Terjadilah Sebuah Arms Race Atau Pertandingan Persenjataan Di Dunia Dengan Adanya Terjadinya Pembangunan Dan Penggunaan Senjata Nukril Secara Massal Di Dunia Itu Yang Terjadi Emang Dunia Kita Ini Terbentuk Akibat Perang Perang Dunia Satu Perang Dunia 2 Menyebabkan Terbentuknya PBB Atau Peserikatan Bangsa Bangsa Atau UN United Nations Jadi makanya Berdoa lah Agar Di setiap saat Damai Tidak ada Perang Ini Ada Pesawat Yang Cukup Keren Namanya Apa Ya A4 Di Amerika Juga Ada Pesawat Yang Cukup Terkenal Namanya AI-10 A10 Thunderbolt Yang Terkenal Karena Kekuatan Tembaknya Cepat Dan ini dia Sangat istimewa Pesawat Rancangannya Presiden Terhormat Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibi Pesawat Jenisnya N250 Mengapa Saya tahu Karena Saya berasal dari Bandung Dan Perencanaan Pembangunan Dan Peluncuran Pesawat N250 Ini Di Kota Bandung Tepatnya Di Husein Sasra Negara Jadi Coba Saja Di Pelajari Atau Googling Sendiri Inilah Pesawat Presiden Kita Ketiga BJ Habibi Ada Ada lagi Pesawat Mungkin Untuk Kargo Oh Disitu Adalah Runway Atau Jalan Landasannya Oh Itu Bisa Kelihatan Sepertinya Coba Kita Kesana Dulu Kemudian Kita Lanjut Dengan Tour Kita Oke Itu Runway Sudah Kelihatan Lampu Lampu Landing Gearnya Jadi Pesawat Tos Mengikuti Landing Gearnya Agar Tepat Sekali Mendarat Di Runway Kalau Di Bandung Ada Jalan Sekitar Bandara Husein Sasra Negara Dimana Bila Di Waktu Tertentu Para Pengemudi Mobil Atau Motor Pun Bisa Menyaksikan Pesawat Sedang Landing Atau Take Off Keren Banget Alasan Kenapa Saya sangat Menyukai Pesawat Adalah Karena Pesawat Satu-satunya Jenis Kendaraan Yang Bisa Terbang Kalau Roket Sudah Keluar Angkasa Kalau Pesawat Dan Helikopter Sudah Di Udara Nah Serang Baru saja Saya Ngomongin Helikopter Depan Kita Sudah Diterjajar Beberapa Helikopter TNI Angkatan Udara Mari Kita Lanjut Kesana Inilah Helikopter Helikopter TNI Angkatan Udara Selalu Ingat Bahwa TNI Dan Polri Adalah Fondasinya Negara Indonesia TNI Untuk Menjaga Keamanan Indonesia Dari Ancaman Luar Sedangkan Polri Tugasnya Untuk Menjaga Keamanan Dari Dalam Negeri Menanggulangi Kejahatan Mengayomi Masyarakat Dan Menjaga Keamanan Pertahanan Negara Makanya Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Dengan Sampai Lupa Jasa-jasa Para Pahrawan Kemerdekaan Indonesia Dan Juga Para Aparat Dan Anggota TNI Yang Dengan Berjuang Sangat Keras Untuk Terus Menjaga Indonesia Saya Pribadi Mengucapkan Terima Kasih Atas Jasa Mereka Oke Tinggal Tinggal Dua Helikopter Lagi Sepertinya Ini Buatan Uni Soviet Dari Karakteristiknya Oh Ini Di Bagian Belakangnya Oke Kita Serang Sudah Berada Percis Di Dekat Ini Lampu Lampu Yang Menyalanya Jadi Kita Sudah Sejalur Sudah Sejalan Tepat Dilurusannya Runway Dinas Penerangan Angkatan Udara Museum Pusat TNI Angkatan Udara Jirgantara Mandala Oke Nah Ini Dia Kita Percis Di Bawah Oke Tadi Ada Sebuah Tamu Oke Kita Lanjut Ini Dia Kita Bisa Melihat Lampu Lampunya Oke Oke Jadi Ternyata Masih Ada Lagi Bagian Museum Yang Belum Kita Jelajahi Yaitu Yang Ada Bangunannya Jadi Untuk Bagian Melihat Melihat Pesawatnya Sudah Berakhir Disini Saja Jadi Ini Adalah Part Satu Dari Video Seri Video Museum TNI Angkatan Udara Adisu Cipto Jangan Lupa Untuk Nonton Part Duanya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Like Dan Share Video Ini Dan Juga Subscribe Channel Saya Dan Nyalakan Pemboa Notifikasi Untuk Membantu Channel Ini Terima Kasih Sebanyak Banyak Sampai Jumpa Salam Sehat Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Sampai